Apa yang lu bayangin, misalnya ketika lu nonton film waktu kecil, ketika layar itu diangkat, itu kan magic ya? Gua juga mengalami hal sama, waktu kecil itu masih ada, terus lu mulai terbuka. Layarnya keangkat. Layar emasnya itu. Itu bener-bener layar emas namanya, Bo. Tiba-tiba lu membuatnya, apa yang lu rasakan misalnya? Dua dunia yang kita nyempuh, lu ada di balik layar emas itu ternyata. Oh gitu ya. Kalau gue pertama kali, tentu saja kalau misalnya bikin film pendek waktu di kelas, bikin music clip, bikin eksperimental waktu di kelas, sampai ngedit di steam bag machine, itu ditontonnya cuma di kelas doang. Di proyektor 16mm ditempelin ke dinding putih kan? Jadi kan gak ada layar yang terbuka. Tapi ketika film ujian gue, itu diputernya di Tribeca, di gedungnya Robert De Mironi kan? Sekolahnya nyewa untuk anak-anak yang lulus, diputerin di situ. Dengan, itu bukan sinoplex, jadi emang ruangan khusus dengan layar yang terbuka. Itu sih pertama kali banget ya. Gue langsung rasanya begini, haaduh filmnya mau ditonton gitu kan? Gue rasanya malah yang ketakutan dan malu karena kan semuanya adalah murid-murid dosen. Jadi my first experience justru layarnya keangkat tapi yang nonton dosen, murid-murid, alumni-alumni yang semuanya jago-jago dan pasti bakalan ngeritik abis-abisan. Karena abis itu kita ke depan dan QnA gitu loh, dipertanyakan kenapa lo bikin ini, kenapa begitu. Jadi gue justru malu, ada sedikit rasa takut gitu loh, tapi ada sedikit rasa excited juga gitu. Karena film gue bener-bener tentang anak Indonesia. Orang lain kan bikin filmnya tentang, maksudnya ethnicity-nya kan bukan Indonesia ya gitu. Gue waktu bikin film ujian judulnya Caesars Gunting. Gue sampe nyari pemain Asia, sampe akhirnya gue ajarin bahasa Indonesia walaupun dialognya cuman sedikit gitu. Tapi gue ajarin bahasa Indonesia karena dialog berantem doang tentang kakak adek yang rebutan majalah Bobo. Majalahnya minta kirimin dari Jakarta, terus akhirnya ibunya marah, ibunya cuman katan kakinya, terus majalahnya digunting-gunting di akhir sama ibunya. Dua anak ini ga dapet apa-apa gitu, filmnya hitam putih. Terus gue merasa ada sesuatu yang beda aja dari film gue. Jadi itu yang membuat gue ada rasa berani lah untuk ya udahlah, tonton lah gitu. Tapi pas layarnya kebuka agak-agak aaah gitu-gitu juga. Dari mana lo gue pikir ketika inspirasi lo membuat film seperti itu, film pertama lo seperti itu? Gue membayangkan kalau ketika lo, gue belum nonton filmnya ya? Ada VHS-nya doang, Bo? Iya. Pengen nonton? Tidak gue kirim. Ketika ada gunting-gunting gitu gue membayangin langsung Hitchcock gitu. Hitchcock? Iya. Karena bener, gue referensinya Hitchcock, gue juga suka Hitchcock. Tapi itu adalah kejadian yang terjadi sama diri gue gitu. Jadi based on my experience yang menurut gue itu adalah traumatis banget buat gue. Jadi gue waktu kecil tuh kalau majalah Bobo terbit setiap hari Selasa, gue pasti pagi-pagi udah nungguin di apa namanya di depan pagar rumah. Orangnya naik sepeda, koran sama ada majalah Bobo kan dan gue selalu baca. Pengen jadi the first one yang baca gitu. Nah adik gue yang cowok ini selalu ngerebutnya dari tangan gue gitu. Oke. Jadi gue selalu setiap pagi Selasa pasti sebelum berangkat sekolah itu pasti berantem sama adik gue gitu. Setelah berapa bulan kali ya, kali emak gue capek juga ya, Bo. Lihat anaknya berantem. Tanpa ngomong mbak bibu, dia jalan, dia gunting-gunting depan gue. Dan gue tuh dari bawah ngeliatnya kayak semuanya berterbangan gitu. Terus udah gitu, adik gue mah cuek aja kali ya, emang dasar anak umur gitu ya. Cuman pengen bikin gue kesel, tapi kan gue yang abis itu, terus gue gak bisa baca gitu. Ngerti gak sih, itu yang traumatis buat gue, makanya gue bikin film ujian gue itu. Dan pas gue nonton Hitchcock gitu kan, gue langsung wah ini nih yang gue pernah rasakan gitu kan. Nanti gak loh, ini traumonya kayak gini yang jeng-jeng terus dateng di slow-mo kan. Kayaknya guntingnya tuh gitu kan. Jadi, ya inspirasinya dari situ lah.